Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur terus menggalakkan pemberantasan serang nyamuk PSN menguras, menutup, memantau, dan menimbun 3M+. Langkah ini dilakukan secara intens 3 kali dalam seminggu untuk mencegah merebaknya wabah demam berdarah yang tergolong tinggi di Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, aksi PSN 3M+, dilakukan di Jalan Anas 1, Keluran, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar. Wali Kota ikut serta turun melakukan PSN 3M+, di RT-011 RW-010 bersama para kader jumantik yang disinyalir memiliki titik yang menampung jentik nyamuk. Berdasarkan laporan dari bulan Januari sampai bulan Maret 2019, ditemukan 58 kasus demam berdarah di wilayah Kecamatan Matraman. Dari semua itu ditemukan 21 orang warga Keluran Utan Kayu Utara terjangkit wabah demam berdarah. Tren DPD di Jakarta Timur meningkat pada tahun ini dan berada di tingkat ketiga CDKI Jakarta. Melihat hal itu, melalui gerakan PSN 3M+, dirinya terus berupaya menekan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk itu lenyap total. Selanjutnya saya hari ini turun PSN dalam rangka pemberatan sarang nyamuk dengan PSN 3M+. Tadi kita di RW-10 dapat jentik juga kebetulan memang beliau bisnisnya ikan, jentik itu untuk dipakan ikan ya. Saya berharap mengimbau tadi dengan Pak RW-10, supaya tidak ada lagi taruh jentik ataupun jentik dilepas begitu harusnya ditutupin dengan rapi. Meskipun dia memang bisnisnya butuh jentik dan dipakan ikan. Pak, masih banyak sampah juga nih Pak yang disinyalir menjadi secara jentik? Tadi langsung saya perintahkan ke PSN untuk bersihkan sekarang juga. Saya minta tolong Pak RW-PRT peduli dengan lingkungan. Tidak ada alasan lagi warga tidak mau dibersihkan, paksa saja. Tidak ada lagi warga tidak boleh masuk untuk menyisir PSN, tidak ada. Masuk semuanya paksa saja, pakai satol, pakai bulurah, harus paksakan, tidak ada alasan lagi. Karena ini kesehatan untuk kita bersama. Lakukan PSN 3M+, lakukan pemberdayaan masyarakat, ajak masyarakat untuk berpilaku, hidup bersih dan sehat, lingkung masing-masing. Karena data kemarin, dari Januari ke Maret, sini paling tinggi 50 lebih kasusnya. Terutama di uku ini, uku 21 kasus yang positif. Tentunya kita harus supayakan bagaimana sebenarnya zero. Tidak ada lagi kasus di uku dan di kecamatan-kecamatan ini. Kebaran ini sebagian kelurahan, saya akan beriksa lagi nanti. Setelah itu saya akan lakukan PSN terus. Ya bagi yang tinggi. Perjadian PE-nya kita harus lakukan terus dengan kasus dini kesehatan, dengan dokter Kapuskes, dokter Vina dan jajarannya. Supaya betul-betul masyarakat mengerti. Masyarakat masih belum mengerti. Mereka masih menaruh wadah atau bekas botol, atau kain mineral, atau bekas ember di depan rumahnya tanpa dicutupi. Karena hujan mereka diam aja. Karena mereka gak mengerti. Mereka disampaikan sama jajaran, tolong sosialisasi turun sendiri, kerapangan, ajak warganya. Ketemu itu, ini yang harus tempatnya seperti ini, tidak boleh terbuka begini. Mereka ngerti semuanya. Kita akan mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Sama masalah penanganan demam berdarah, Pak. Saya khawatir ada satu mata rangka yang terputus. Karena saya menginginkan setiap koordinator itu harus menguasai wilayahnya, Pak. Jadi tidak ada lagi nanti mudah-mudahan minggu depan kita evaluasi, tidak akan ada lagi kasus demam berdarah di wilayah Utan Kaya Utara, Pak. Kami akan melakukan lingkungan. Karena tadi saya melihat, ternyata ada lingkungan yang kurang bersih, Pak. Ada lingkungan bersih, masih banyak sampah, masih banyak jendangan-jendangan air. Dan itu akan kami edukasi dan kami akan langsung bergerak dengan Jumantik dan PPSU-nya untuk merapikan dan mengedukasi. Untuk menjaga lingkungan, supaya kita bersih. Siap, ini Alhamdulillah semuanya. Saya dengan adanya ini, artinya saya bisa mengoreksi. Di lingkungan saya perlu melatih yang lebih baik lain. Ini rapat bakal saya yang tadi kita bersama Pak Oli Kota. Mudah-mudahan ini nanti akan saya kembangkan lagi kepada RTRT dan warga untuk mereka disipin, menjaga lingkungan, supaya bebas dari DVD. Misalnya, nanti saya bekerjasama dengan Ibu Rolayang baru ini ya, Ibu Hendang. Mudah-mudahan ini nanti akan ada perubahan lingkungan RW 016. Betul ya, RW saya ini cukup banyak etunya. 20 RT. Dari Balai Rakyat sampai di Amasjandi. Jadi memang, sebenarnya ini bukan masalah ya. Tapi untuk mengibuh warganya ini yang begitu banyak, apalagi juga kan ya, apalagi agamnya dari sininya. Cuma saya agak sedikit harus perlu penekatan kepada mereka. Dari Keluran Utan Kayu Utara, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan. Terima kasih.